Intro Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi tentang variasi passing chord dari C ke F Kita kemarin sudah belajar dari C ke F melalui C on E Nah, contohnya seperti ini Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh variasi perpindahan dari C ke F Untuk contoh yang pertama saya akan memberikan passing chordnya bukan melalui C on E Tapi C on E nya saya ganti menjadi E mayor Nah, contohnya seperti ini Untuk contoh yang kedua saya akan memberikan passing chordnya menjadi C7 Nah, contohnya seperti ini Nah, contoh yang ketiga saya akan memberikan passing chordnya C mayor 7 C7 Baru chord tujuannya ke F Nah, contohnya seperti ini Pada contoh yang keempat Saya akan memberikan chord tambahan passing chordnya Jadi, yang tadinya C, C7 ke F Saya akan menyisipkan G minor 7 Atau G minor Itu sebelum di C7 Jadi, ibaratnya nih F itu dijadikan sebagai pusat nada Nah, G minor itu fungsinya sebagai akord 2-5-1 nya Jadi, 2 nya G minor 5 nya C7 Baru F nya itu ke 1 Tapi, sebenarnya fungsinya dia tetap akord tingkat 4 Pada Do sama dengan C Pada contoh yang kelima Saya akan memberikan progresi C ke F Itu melalui G minor Lalu C7 on E Baru ke F Sekarang kita memasuki contoh yang terakhir Yaitu contoh yang ke-6 Jadi, progresi chordnya adalah C Menuju ke G minor Lalu ke C7 ya Atau C11 Lalu ke F9 sharp 5 Atau F augmented 9 Itu kirinya Fis Baru kanannya E Gis Dan C Baru ke chord tujuannya Yaitu F major Nah, gimana guys Apakah dari ke-6 contoh tadi Ada yang bisa teman-teman ambil Untuk teman-teman bisa bikin Di lagu yang teman-teman Sedang garap Atau teman-teman pakai Di lagu-lagu Yang biasa teman-teman mainin Atau Teman-teman mau bikin lagu Dengan chord progression ini Silakan Jika info ini membantu Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan like Dan komen Supaya channel ini Bisa semakin berkembang Terima kasih Semoga membantu Terima kasih